Halo guys, kita lanjutkan tutorial yang lalu yang mana pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai angular 11 secara singkat kali ini kita akan melanjutkan untuk instalasi angular sebelum itu ada beberapa persyaratan-persyaratan yang perlu kita perhatikan diantaranya yaitu teman-teman harus atau teman-teman direkomendasikan untuk sudah memahami beberapa materi berikut yaitu HTML, CSS, JavaScript, dan TypeScript usahakan teman-teman sudah memahami konsep dasar daripada beberapa materi di atas ya untuk dapat mulai mempelajari web development dengan angular ini karena pada angular membutuhkan materi-materi tersebut dan pasti dipakai nantinya selanjutnya agar kita dapat menjalankan aplikasi angular ini di komputer lokal kita harus menginstal terlebih dahulu node.js dan npm nah teman-teman jika belum menginstal node.js silahkan install terlebih dahulu sedangkan npm biasanya sudah satu paket dengan node.js jadi ketika teman-teman menginstal node.js otomatis npmnya sudah terinstall kemudian ini tools yang nantinya akan selalu kita pakai saat proses development angular pertama yaitu command prompt atau terminal ini biasanya sudah terinstall di semua sistem operasi jadi teman-teman tidak perlu menginstal lagi yang kedua yaitu code editor code editor yang akan saya gunakan nanti yaitu visual studio code kalau teman-teman ingin memakai code editor lain silahkan saja misalkan intelligent idea atau sublime text dan juga web browser kita membutuhkan web browser untuk melihat hasil dari aplikasi angular yang kita buat karena angular berbasis web maka menjalankannya kita membutuhkan web browser ini selanjutnya kita akan melakukan instalasi angular CLI atau angular command line interface angular CLI ini akan sangat membantu kita dalam proses pengembangan aplikasi angular yang mana teman-teman bisa menggunakan angular CLI ini untuk membuat atau inisialisasi projek angular mengenerate suatu library seperti pembuatan komponen, modul, service, dan yang lain dan juga membantu berbagai kebutuhan pengembangan lainnya seperti testing, packaging, dan implementation untuk menginstall angular CLI pertama silahkan teman-teman buka terminal atau command prompt di komputer teman-teman kemudian gunakan command npm install min g yaitu global at angular CLI nah ini untuk instalasi angular CLI secara global jadi nantinya teman-teman bisa menggunakan angular CLI ini di directory manapun di komputer teman-teman nah kemudian enter dan silahkan tunggu sampai proses instalasinya selesai setelah proses instalasinya selesai teman-teman bisa melihat informasi mengenai versi angular CLI yang terinstall di komputer teman-teman dengan menggunakan command ng version kemudian enter nah disini teman-teman bisa lihat disini terinstall angular CLI versi 11.2.11 kemudian teman-teman bisa melihat komen-komen yang tersedia pada angular CLI dengan menggunakan command ng kemudian enter disini teman-teman bisa melihat beberapa komen-komen yang tersedia pada angular CLI ini yang mana nantinya sering kita pakai saat proses development angular di sini ada ads ini untuk menambahkan support untuk library eksternal kemudian ada analytics kemudian ada build nah ini nanti kita pakai saat compile aplikasi angular ini kemudian ada deploy kemudian config dan yang paling sering kita pakai nanti yaitu generate nah ini untuk men-generate suatu library seperti komponen kemudian modul kemudian routing dan lainnya dan juga ini ada run new dan run dan juga serve nah ini nanti yang sering kita pakai nah untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di dokumentasi angularnya langsung ya sampai sini untuk tutorial instalasi angular selanjutnya kita akan mencoba membuat dan menjalankan aplikasi angular maka jika teman-teman ada yang baru nonton channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu gratis loh dan nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video tutorial baru atau video lanjutan tutorial angular ini tentunya teman-teman harus mengaktifkan fitur lonceng di samping tombol subscribe oke teman-teman terima kasih oke teman-teman terima kasih selamat menikmati